Oke sahabat kuliner langkah awal kita langsung masukkan yang sempol lebih dahulu goreng seperti ini pada minyak yang panas sekali agar nanti permukaan lebih kasar Oke teman-teman di lihat ya itu permukaannya lebih kasar gunanya agar telur melekat ya agar kocokan telur melekat pada sempol usahakan kasar dulu ya permukaan seperti itu masukkan kita telupkan pada kocokan telur teman-teman Oh ya teman-teman kocokan telur cukup dikasih rohiko ya secukupnya saja biar rasanya gurih nanti Oke teman-teman jika video ini sangat bermanfaat silahkan dibagikan dengan jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum berlaki-laki agar teman-teman yang lain juga tahu Oke kita tunggu hasilnya seperti apa minyak sangat panas sekali teman-teman ya enggak menggorengan cepat Oke hasilnya udah kelihatan sobat kuliner crispy sekali hasilnya Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat ya semoga sangat bermanfaat buat pelaku ide-ide jualan terima kasih telah menonton oke ya